hai 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 ah wis yuk tiga lokomotif tiga semboyan tentunya mantap-mantap ini ada dua kali penarikan trail lagi berarti sepanjang satu kilometer lagi selesai di jembatan ke-17 dan akan bersambung dengan jalur subgrade ke-17 ngeeng nah ini sudah mulai di atas air nih Oh kita tunggu di sini saja karena ini menjadi tempat yang paling pas ya karena kalau saya arahkan ke barat backlight mataharinya ada di atas sudah bergeser ke barat momen terakhir semakin dekat kita tunggu di sini mantap wapak masinisnya ingin sekali saya dadahin masinisnya namun sepertinya sedang melihat pemandangan yang begitu indah di lokasi ini pergerakan pertama berhenti lagi-lagi tepat di depan saya seru banget ini Doraemon masih mungkin ada pergerakan yang kedua semoga ada semboyannya lagi 3 lokomotif 3 semboyan tentunya mantap jelang operasional kereta cepat Jakarta-Bandung dan inilah pencapaian progres pemasangan rail double track kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Februari 2023 tepatnya pada minggu ketiga hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pemasangan rail kereta cepat Jakarta-Bandung untuk jalur 1 sudah sampai DK61 dengan total panjang rail yang sudah terpasang 85 km dan pemasangan rail kereta cepat Jakarta-Bandung untuk jalur 2 sudah sampai DK64 dengan total panjang rail yang sudah terpasang mencapai 78 km arah Karawang menuju Jakarta dengan persentase kurang lebih 59,8% kita doakan yang terbaik semoga tim yang bertugas selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dan sobat youtube dimanapun anda berada jangan lupa untuk klik video ini dan nantikan juga beberapa video untuk pemasangan rail sebelum lokasi ini karena masih ada momen ya pemasangan rail sebelum sampai ke lokasi ini mantap-mantap sudah melintasi Sumai Citarum ya ini ada pemasinis lagi halo mantap-mantap selamat menikmati selamat menikmati masihkah bergerak atau sudah cukup yup sudah berhenti tepat di tepi ujung sungai di atas jembatan sungai Citarum ini cuacanya langsung redup ternyata banyak orang juga ya yang mengabadikan momen ini ya sudah berhenti disini mungkin sedang persiapan untuk penarikan rail berikutnya sobat youtube dimanapun anda berada ternyata di lokasi ini di DK64 sudah terpasang tension untuk listrik aliran atas pada tiang cantilever nih tensioning sistem sudah terpasang di lokasi ini ya inilah momen terakhir 3 lokomotif melintasi jembatan Citarum untuk pemasangan jalur double track di atas sungai Citarum terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai kurang dan lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye